Hai semuanya, selamat datang kembali di acara Banyuatis Sosial. Nah, kita kali ini sudah ada di Bangli bersama Pekak Petro. Siapa sih yang gak kenal sama Kak Petro? Nah, kita kali ini jalan-jalan bersama Banyuatis, kopi kesayangan kalian, untuk ngobrol-ngobrol ringan ya, Kak, ya? Yang berat-berat ya, Kak? Ngapain, kalau turun berat, mampu udah bawa. Pengertian sekali, Pekak-nya. Nah, yang penting karena ringan-ringan. Happy dong. Nah, ditemenin bersama saya, Radina Nanda kita. Dan kali ini kita mau flashback dikit nih, Kak. Dulu waktu pertama, sekali awal karirnya Pekak itu, masih inget gak perjalanannya? Ya, awal biasa. Kalau awal pengawal-pengawal jadi, apa, sekarang diberang kelawak gitu. Dari tahun, Kak itu ya, 65 udah tamat, SMP, 65, 69 mulai karir ini. Pertama karirnya di tahun 69, ya? Oke, terus? Tidak lanjut, tidak lanjut sekolah, udah. Keliling-keliling udah, banyak-banyak waktu itu. Bukan banyak-banyak buleleng, enggak banyak di Bangli, tiap-banyak. Di setiap kawasan di Bangli udah langsung dari tamat SMP itu, Kak? Ya. Oke, terus? 65, 66 itu udah. Jadi, pembantu rumah tangga dibilang waktu itu. Karena Kak itu ikut di drama komedi waktu itu. Drama komedi, kemudian, setelah drama komedi, 65, 66, dimanapun itu, peresemian apapun, pelantikan, penghukuhan, Kak, terlipat waktu itu. Pasti ada, Kak, ya? Tapi mulai naik sekali. Nah, itu, kita lewatkan untuk naik terkenalnya. Kita memasuki tahun 79, 80-an itu, mulai kelihatan. Terus kemudian, tahun 81, 98, 3. Kejuaraan, tuh. Nah, biar tahu. Kamu udah lahir, enggak? Belum. Di proses, di proses. Jadi, proses. Makanya, proses Banyuatis begini, ketemunya sekarang. Nanyain, terkenalnya, bab, kejuaraan, lawak sebali. Maaf ya, yang siapa mendengarnya. Jangan tersinggung. Gak boleh. Lawak sebali. Tahun 1983, lawak. Lawak sebali. Juara satu, nah. Yang lain. Lewat, lewat. Makanya, di sana. Mulai, pegang kejuaraan, pikir-pikir. Malah ribet, jadi, juara. Kenapa, Kak? Pertanggung jawaban. oke. Kepulaitan. Kok bilang juara satu, kok begini, kesan gitu. Belum ada yang deketin. Belum ada yang deketin. Waktu itu, makanya banyak deket. Kayak, inak. Dimanapun berada, bisa ketemu sekarang. Begitulah model perjalanan. Gitu. Tapi kalau, lawaan yang dulu booming sekali, masih ingat gak, Kak? Lawakan. Artinya, bahan, Kak. Iya, bahan. Yang jadi kenangan. Gih. Modelnya, once more. Once more. Oke. Apa itu, ya? Sekali lagi. Nah, sekali lagi. Oke. Kak, orang desa, ke kota, memiliki kekayaan. Kekayaan kerja gak bisa, karena profesi, terpaksa, tanah dijual. Tanah dijual, banyak duit. Kemudian, kalau di desa, kebanyakan duit, percuma, makanya kita lari ke kota. Keden kosor, gitu. Mana nginep? Hotel. Kan duit? Makannya mana? Oh, cari restoran. Duit lagi? Duit lagi. Karena banyak duit. Menu, makan menu sekarang. Kayak makan menu. Ini, umpamanya, menu. Yang aneh, Kak, cari itu. Kenapa, Kak? Sebab, yang baca-baca itu biasa-biasa, tapi yang aneh, sekarang cari. gitu. Bi, kalau enggak enak nanti makanan ya? Pastilah, karena ada lain kata-kata. Lihat tamu, kalau enggak, awalnya, pesan, seperti orang desa itu, mana, saya bikin, untuk sayur bayam. Tapi, tamunya, dia makan, daging. Kemudian, enggak kok, pesannya kok, tulisannya, gini kok, sayur bayam, gitu. Tamunya abis, itu makan ayam. Panggil itu, one more. Oh, itu one more, ya. Ikut, serangka, biar dapat ayam. Halo, ke sini, one more. Oh, gitu. Jadi, buat yang enggak ngikutin, Pekak itu, dulu terkenalnya, dari kalimat frasa, once more. Oh, gitu. Once more, gitu. Bahasanya, kalau belum, belum lengkap lah, gitu. Jadi, jadi kenangan sekali ya, Kak, yang viral, gitu. saya di mana waktu itu, wah, once more, gitu. Sekali lagi, gitu. Tidak ada ikutan yang lain aja, pokoknya once more, gitu. Berbeda. Oke, baru paham. Usianya Pekak nih, saya lihat Pekak udah, udah berumur, tapi tetap gagah, gitu, badannya. Nah, Pekak di usia sekarang, kalau boleh tahu, usianya Pekak berapa? Banyak orang nanya. Umurnya berapa? Umur boleh-boleh aja, gitu kan, sudah kan. Nah, Pak, sudah udah ngerti umur. Umur baru sekarang, 73. 73. Masih, kuat, sehat ya. Sehat, eksis. Eksis. Kalah, kalah. Yang penting kan, bisa penyesuaian, ngapain, kamu aja, nah, udah gak bisa menyusahkan diri. Tepat loh. Oke, Kak, kalau ada gak cita-cita, atau keinginan, apapun itu, yang Pekak masih belum wujudkan, tapi pengen. Kak pengen memang wujudkan, sekolah, pemikiran kebanyakan, anak yang ngajak, mau kemana, mau ke luar negeri, gitu. Udah di Bali aja, udah kewalahan. Kepingin-kepingin, lebih luar lagi. Males. Kepikir-pikir, di sana memang cari duit, berapa dolar. Memang kita dapat, sesuatu, walaupun gak material, pengalaman, di Jerman, di Perancis, gitu. Ada kebanggaan, Kak, ya. Tapi, gak pikir, udah zaman sepenuhnya gak perlu dah. Karena di Bali, kewalahan kita ngambil jobnya, terlalu padat. Makanya tolak-tolak semua, banyak grup yang ngajak, Kak, ke luar negeri. Tapi gak mau, gitu. Nah, tapi keinginannya Kak sendiri apa nih? Yang penting kita, di Bali tuh keinginan gimana, biar, masih tetap, si, dikenang oleh masyarakat Bali. Kayak-kayak perangko, dimanapun, karena pegak punya pasangan, udah, mau ring acinti, udah berangkat. Siapa tau gak, Pedro pasti dolar. Itu, lengganya, orang penasaran. Iya, namanya, Kak, sekarang, kayak, nah bilang, single. ini sekarang mempertahankan nama-nama yang pegang itu. Gimana, nama, kita mengimbangi keinginan pada-pada publik. Biar tetap eksis, tetap dikenang. Paling sulit. Memang mempertahankan eksistensi itu paling sulit ya, Kak, ya? Makanya. Zaman sekarang, bikin sensasi viral, tapi habis itu hilang. Mempertahankan yang lebih sulit ya, Kak, ya? Tapi, kayak aku, masing-masing punya khas dan karakter. Masing-masing dengan itu. Makanya bagaimana, orang itu ada kenal. Apalagi, di Bali, penggemar yang paling fanatik, Singaraja. Wih, Singaraja. Singaraja. Jangan gampang. Kalau masuk Singaraja, udah kita kuasai di mana penggemar. Masuk daerah Singaraja, nggak ragu-ragu lagi. Udah semua, wah, hehehe. Hebar, kayak cewek-cewek, Kak, kamu. Wih, penasaran. Petru, Petru. Ah, gitulah. Gimana zamannya, Kak, muda dulu ya? Udah, ngantri, cawa-cawa. Kalau lihat kamu itu, kamu penasaran. Pakai celana, celananya apa? Pendek. Kaki kuda lagi, cobray. Oke, nah terus, Pekak, sekarang kan kita udah ngeliat, masih sehat, umur 73 masih sehat. Cungkara, nasib eksis. Semua keluarga, doa-doa yang gitu. Terima kasih, Kita semua doain, Pekak ya, biar sehat, tetap eksis, dan juga panjang usianya. Tapi bagi juga, naik, tips-nya, biar kita semua juga bisa sehat nih. Anak-anak muda kayak sekarang nih, apa tips-nya, Pekak, jaga kesehatan sampai sekarang? Jaga kesehatan. Gimana? Sehat tergantung pemikiran. Berarti harus jaga di sini ya? Itu. Tahun terlalu ribet. Karena kamu ambil pekerjaan apapun, karena dia tuh udah pekerjaan. Karena kalau Kak, waktu dulu-dulu, gimana cara ngatur? Kok bisa BNS, bisa begadang, tiap hari begini. Waktu itu, Kak jadi karyawan, karyawan, jam 2 rasanya berpulang, waktu itu, tapi kok bisa ngatur? Makanya Kak ngatur, nggak manggung. Manggung bisa, hak dan kewajiban di PNS bisa, kalau bukan, hanya di silahat dapat. Kalau sekarang saran apapun, dimana, oh saran dokter, tidurnya berapa 8 jam, jangan ngomong kosong, bohong, kalau nggak tidur, 1 jam, 2 jam, udah kembali fit kondisi. Yang penting dijaga di sini ya? Jangan stress. Nah, makanya stress. Yang penting kan, seken-seken resnel kan? Bagaimana perjalanannya? Oke, tips yang paling mantap itu, jangan stress. Kuncinya di sini. Emang kalau gitu, saya jadi pelawak aja lah, biar happy. Terlambat tentu lah, jadi kamu jadi pelawak gitu. Udah ketuaan kak? Bukan ketuaan. Semua kamu, kalau jadi pelawak, didukung apa satu, maaf bukan memuji, kayak Bali bukan ngajung, tapi kenyatanya, gimana pun, kamu ngatakan gini, ngatakan gitu, masih tetap muda. Orang nanya-nanya, kayak saya peka ini nanya, gimana nah? Oh, jadi laku tetap pasti. Pasti itu nah. Biasa kalau ngelawak dengan orang tua, kayak Pedro gitu, penasaran kamu nanti, bisa ketemu kapan, tidak bisa ditentukan. Bukti kan kata-kata peka. Oke, siap. Kalaupun nggak punya bahan, kalau pancingan sama peka, pasti sukses. Pasti lucu gitu wakannya. Tapi bisa, makanya mancing-mancing gitu. Nah, yang terakhir nih, sebelum kita penutup, Kak, ini kan kita dari Banyuatis ya, Kak. Banyuatisnya? Iya. Singa Raja kan? Singa Raja, fansnya peka tuh. Dari ownernya, anaknya semua nge-fet ya, Kak. Nah, kita boleh pengen tahu nih, ada nggak satu lawaan tentang kopi atau tentang Banyuatis nih, Kak? Lawakan kopi Banyuatis gimana? Di, sekarang kan kita bukan bagaimana lah, banyak pesaing, tapi, gimana caranya? Penyajian, pendekatan, untuk penguasaan bisa diterima di mata publik, masalah kopi, di Banyuatis. Di Banyuatis. Kopi Bali Tulen kan? Iya, Tulen. Ya, memang Banyuatis kopinya Bali Tulen. Dimanapun kita masuk wilayah, punya-punya produk masing-masing, untuk memasuk ini gimana caranya? Makanya pendekatan, gimana ngerayunya? Harus fitur ngerayu ya? Iya, kalau ngerayu kayaknya, pasti penacaran, ingin tahu kan gitu adanya. Kalau saya biasanya gini, peka orang Bali, Bali asli, kopinya harus Bali Tulen. Nah, itu lah makanya, kalau bilang kopi Bali Tulen. Kalau bilang kopi Bali, kopi Bali Tulen Banyuatis, rasanya bagaimana? Sini ya? Sini dia kopinya. Bener? Iya, bener nak. Jangan mau ngomong bohong sama orang tua. Kalau memang ini, kopi Bali Tulen. Banyuatis punya produk? Banyuatis punya produknya. Aku cobain dulu. Boleh? Boleh, mau bang kita. Tapi kemungkinan lagi, bukan mau maksa nih. Bukan, kerelaan. Bukan, tunjukin aja. Kalau enak, orang jangan, kak. Kamen seng jangan, tetap orang jangan. Waaah. Bener loh. Bukan orang tua ngomongin sama cewek itu. Bukan ngajem kenyataan. Apa yang disajikan oleh, siapa? Dina. Dina. Bener-bener. Kopi Bali Tulen Banyuatis, luar biasa. Enaknya. Buktinya. Penasaran, sekali dua kali, tiga kali. Pasti ingin tahu. Pasti. Barang siapa tidak minum, kopi, Bali Tulen Banyuatis, rugi. Bangsakiwek. Itu khasnya, puka ya. Itu khasnya, puka juga. Bangsakiwek. Oke. Kita mau kasih pihak gampang hargaan nih, puka. Sederhana. Sederhana. Tapi yang penting benar namanya. Nama benar. Tepikat menghargakan kepada Inyoman Subrata. Itu Bali. Sebagai tokoh seniman dan budayawan di Bali. Satu kehormatan. Satu kehormatan. Luar biasa. Tapi, Bali Tulen Banyuatis, satu kehormatan bagi seniman tua. Luar biasa. Terima kasih banyak. Semua setelah apapun dibilang honor apapun. Yang pemiliknya lagi. Terima kasih banyak. Jangan lupa. Tolong perhatikan seniman tua. Pastinya. Biar kepanjangan tetap membawakan. Kopi Bali Tulen Banyuatis. Biar tetap eksis. Mengudara. Menyatu di hati masyarakat. Oke. Oke. Siap. Oke. Terima kasih banyak apakah atas waktunya. Juga hiburannya selama ini kepada fans-fans. Hiburan. Dunia hiburan di Bali. Sampai ketemu di acara Banyuatis Sosial berikutnya. Dadah. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Tapi on free. Terima kasih telah menonton.